Kamis pagi, Jalan Nasional Tembesi-Sarolangun kembali normal setelah kelumpuhan selama dua hari akibat menumpuknya volume kendaraan angkutan batubara yang banyak berdampak dan merugikan semua lapisan masyarakat. Akibat kelumpuhan Jalan Nasional Tembesi-Sarolangun selama dua hari terakhir hingga saat ini kemacetan masih berlanjut di malam harinya. Dan untuk mengurai kemacetan tersebut, petugas mengalihkan kendaraan menuju Tebo dan memperlakukan satu arah Tembesi-Sarolangun. Kamis pagi terpantau laju kendaraan kembali normal bahkan kendaraan terlihat lengang. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Sudi Harsono menjelaskan petugas yang bekerja ekstra melakukan pengurayan kemacetan. Setelah mengalami kelumpuhan panjang, Kamis pagi Jalan Lintas Tembesi-Sarolangun tepat di titik kelumpuhan lalu lintas Jebak-Karmeo kembali normal. Perlu saya sampaikan untuk sampai dengan pagi ini, untuk kondisi arus salu lintas di Batanghari sudah lancar, baik di seputar dalam kota dan yang titik kemacetan kemarin juga sudah lancar. Untuk di Jebak-Karmeo, pagi ini sudah lancar dua arah dan arus salin dari Sibang Tembesi ke Sarolangun dan Sarolangun Tembesi sudah normal seperti biasa. Selain itu, Kasat Lantas akan mengawal dan menempatkan anggota di semua mulut tambak, menyikapi instruksi Gubernur Jambi yang menutup seluruh aktivitas tambang batu bara sampai waktu yang tidak ditentukan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!